Intro Akses Jalan Darat masih jadi kendala murid dan guru Sekolah Dasar Negeri Basiri 10, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Di sini, untuk pergi dan pulang sekolah, murid dan guru harus menyusuri sungai menggunakan perahu mesin. Itu pun tergantung pada pasang surut air sungai. Bila perahu mesin yang mengantar siswa dan guru rusak atau air sungai sedang surut, maka aktivitas belajar mengajar dialihkan ke rumah warga. Itu sudah dilaponi bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, kini yang jadi kendala bukan hanya akses menuju sekolah itu, tapi fasilitas pendidikan yang kurang layak. Gedung sekolah yang retak, pelapon yang jebol, hingga toilet yang miring. Tak ketinggalan halaman sekolah yang tak kunjung kering. Biasanya punya surut paksa di wadahpian? Di rumah ulun depan, di rumah ulun depan, sampai ke satu sampai enam. Di belakang sampai ke belakang. Biasanya punya surut paksa di wadahpian. Biasanya punya surut paksa di wadahpian.